Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya Di video kali ini kita akan Membuat giant flower Giant flower kali ini adalah Bunga peoni Bunga peoninya kali ini memakai lampu Nah seperti apa Caranya Langsung saja kita mulai Membuatnya Oke pertama kita siapkan Kain organza Lalu kemudian kita siapkan Petalnya Disini kita menggunakan beberapa Petal yaitu ada Empat jenis petal Nah seperti ini ya teman-teman Dan masih ada Pola satu lagi Yaitu pola daun Bentuknya seperti ini Untuk bentuk lain teman-teman Juga bisa bikin sendiri Lalu untuk selanjutnya adalah Kita memotong kain Kita siapkan alas untuk memotong Yaitu saya menggunakan alas keramik Nah disini Kita akan memotong kain Dengan menggunakan Soldier Selamat menikmati Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Potongan kainnya Oke untuk selanjutnya Kita akan mewarnai kain ini Kita siapkan kertas Lalu kita siapkan Lalu kita siapkan Cat akrilik Warna ungu Dan warna putih Kemudian kita siapkan kuas Wadah Air sedikit Lalu kita ambil warna ungu Sedikit Kemudian Kita kasih Warna putih Agar tidak terlalu tua Warnanya Kita campur Seperti ini Lalu kita Kuaskan Di kain Oke setelah Kita selesai Mewarnai Kita keringkan kainnya Tunggu beberapa menit Kita keringkan Lalu Setelah kering Kita setrika Kainnya Supaya Tidak kusut Kemudian Kita siapkan kawat Lalu Kita tempelkan Ke kain Ordenza Ke kain petal ini Dengan menggunakan Lem tembak Atau Kalau teman-teman Punya Lem uhu Bisa menggunakan Lem uhu Lem yang warnanya kuning Itu loh Yang wadahnya kuning Tapi Warnanya Mening Kemudian Tulisi Kerim花 Sl句 Tembak Uskut dolors Continue Tidak kemudian kita satukan kawatnya dengan menggunakan isolasi kertas atau bisa juga dengan menggunakan plural tip warna putih nah hasilnya seperti ini ya teman-teman kemudian kita siapkan petal-petal bunganya untuk dirangkai untuk pola pertama ada 6 petal pola kedua 6 petal pola ketiga 9 petal dan pola keempat 6 petal kemudian kita siapkan fitting fitting E27 lalu busa ati yang sudah kita membuat seperti ini untuk yang seperti ini ya oke untuk membuat rumbay-rumbay seperti ini kita bisa menggunakan busa ati ya kita potong busa ati seperti ini jangan sampai putus ya lalu kita lem busa ati ke fitting untuk ukuran diameternya kita sesuaikan saja dengan fittingnya oke setelah lapisan pertama kita buat lagi lapisan kedua seperti ini kita lem bagian atasnya saja tidak usah sampai ke bawah lalu pada lapisan ketiga kita pasang busa ati ini yang bentuknya seperti rumbay-rumbay ini kemudian kita lakukan lagi sampai pada lapisan ke enam selamat menikmati selamat menikmati sampai Jeff selamat menikmati dan hasilnya seperti ini kemudian kita siapkan petal pola pertama lalu kita pasang perhatikan saat memasang petalnya ini dimasukkan ke sini pada lapisan yang paling luar paling terakhir kita pasang jadi lingkaran ini kita bagi 3 selamat menikmati kemudian 3 petal selanjutnya yang pola pertama kita pasang di bagian sini masih sama di bagian paling luar perhatikan waktu memasangnya cara memasangnya itu diperhatikan ya kemudian yang terakhir dari pola yang pertama kita pasang juga masih di lingkaran yang sama dan ini hasilnya untuk pola yang pertama lalu kita lanjutkan lalu kita lanjutkan pada pola yang kedua tadi ada 6 petal ya kita lakukan sama seperti tadi petal yang pertama kita susunnya itu 3-3 dulu ini kita masukkan pada lapisan lapisan yang kedua jadi lingkaran yang kedua ya dan untuk petal selanjutnya masih sama pada lapisan yang kedua dari luar selamat menikmati 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 kita langkai pola yang ketiga yaitu ada 9 petal kita langkai terlebih dahulu yang 4 peta kita masukkan kawatnya pada lapisan petuga yang dari luar selamat menikmati selanjutnya adalah pola yang ketiga masih ketiga jumlahnya ada 5 peta jadi ini nanti kita masukkan pada lapisan yang keempat dari luar selamat menikmati dan yang terakhir ini adalah pola keempat sebanyak 6 peta kita masukkan pada lapisan pusat yang kedua dari dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sudah jadi lalu kita atur kita tata perpetalnya supaya terlihat lebih cantik lalu kemudian kita siapkan busa ati yang sudah dipotong bentuknya berlengkaran seperti ini lalu kita tempelkan ke bagian bawah bunga agar yang berantakan itu tidak terlihat kemudian setelah itu kita pasang kain kita lapisi kain fitting lampu yang bagian bawah seperti ini kita lilit kain supaya terlihat seperti batang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk selanjutnya kita membuat daunnya daunnya seperti ini ini kita potong tadi seperti tadi menggunakan solder lalu kita kawatnya kita lem lalu selanjutnya adalah memasang kabel nanti kabelnya masuk sini nah ini kabelnya ya jadi kabelnya ini masuk ke lubang tembus ke atas setelah kabelnya sampai atas lalu kita pasang kita masukkan ke fittingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita pasang kabel pada stacker atau colokan selamat menikmati 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 kemudian kita lilit batangnya dengan menggunakan potongan kain organza kita lem kita lilit ya dari atas sampai bawah kemudian kita pasang daunnya lalu kita lilit lagi sampai bagian bawah oke setelah selesai kita pasang bola lampunya lalu kita nyalakan kita cek dan inilah hasilnya untuk bunga lampunya ya yang satunya menyala dan yang satunya tidak menyala untuk teman-teman yang ingin mengikuti WSO bunga lampu workshop online bunga lampu bisa menghubungi kolom deskripsi ada IG, WA dan Facebook silahkan salah satunya bisa dihubungi untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah